Halo teman-teman, balik lagi dengan Belajar Bareng Kali ini Belajar Bareng akan membahas soal latihan SKB Guru Biologi Simak sampai habis ya Langsung saja kita ke soal pertama Tercemarnya air sungai dan penebangan liar di hutan menyebabkan matinya tumbuhan dan hewan-hewan yang hidup di dalamnya Selain itu, juga dapat merusak habitat dan struktur tanah serta perubahan suhu yang disebabkan berkurangnya tumbuhan hijau Peristiwa tersebut merupakan permasalahan biologi yang terjadi di tingkat titik-titik Nah, kita perhatikan ya teman-teman Di sini itu ada hubungan antara siapa saja Akibatnya itu air sungai Berarti air sungai, kemudian juga suhu, struktur tanah, air sungai Terus ada di sini ada tumbuhan, hewan, kata kuncinya yang hidup di dalamnya Nah, ini merupakan hubungan apa teman-teman? Hubungan antara makhluk hidup ya Hewan, tumbuhan dengan lingkungan hidup yang menjadi tempat tinggalnya atau habitatnya Nah, permasalahan seperti ini merupakan permasalahan biologi tingkat apa? A. Jaringan Jaringan itu apa teman-teman? Kumpulan dari sel ya Kumpulan dari sel, baik hewan maupun tumbuhan Itu dinamakan jaringan Kemudian B. Populasi Populasi itu apa? Kumpulan dari hewan maupun tumbuhan ya Kumpulan hewan atau tumbuhan Nah, tumbuhan yang apa? Yang satu jenis Satu jenis Satu spesies Misalnya kumpulan kucing Sepuluh kucing itu dinamakan populasi kucing Sepuluh tanaman mangga Itu dinamakan populasi mangga Nah, sedangkan C. Y. Individu apa? Makhluk hidup tunggal ya Makhluk hidup tunggal Misalnya satu kucing Berarti itu merupakan sebuah individu Tunggal Satu saja Nah, sekarang Ekosistem Ekosistem itu apa teman-teman? Hubungan ya Katanya hubungan timbal balik Timbal balik Antara siapa dan siapa? Antara makhluk hidup Kita singkat saja Makhluk hidup MHA Dengan Lingkungan hidup sekitarnya Lingkungan hidup sekitarnya Sekitarnya Nah, apa itu komunitas yang E? Komunitas itu merupakan kumpulan dari populasi Populasi Misalnya di sawah itu ada populasi padi Kemudian ada populasi tikus Nah, itu akan bergabung menjadi komunitas 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 sawah Seperti itu Nah, sekarang Yang merupakan Terjemahan dari tercemarnya air sungai Air sungai itu kan merupakan lingkungan ya Kemudian tumbuhan dan hewan Itu merupakan makhluk hidup Nah, ini saling mempengaruhi satu sama lain Terdeteksi dari apa? Tercemarnya air sungai ya Karena menyebabkan apa? Menyebabkan banyaknya tumbuhan mati Dan hewan-hewan mati di dalamnya Berarti itu kan saling mempengaruhi Berarti merupakan permasalahan biologi Yang terjadi di tingkat D ya teman-teman Ekosistem Karena terjadi hubungan timbal balik Antara makhluk hidup di dalamnya Dan lingkungan hidupnya Lanjut kita ke soal nomor 2 Daftar virus penyebab penyakit Satu ada CVPD Kemudian dua FMD Tiga NCD Empat Triteza Kemudian lima itu RSV Dan yang keenam TMF Dari daftar virus di atas Virus yang menyerang hewan Ditunjukkan oleh nomor titik-titik Nah, sekarang kita bedah dulu Masing-masing virus itu apa Dan terjadi pada siapa ya Yang pertama CVPD CVPD ini merupakan singkatan dari Citrus Citrus Fine P-nya adalah phloem Phloem Diselase Diselase Nah, disini ada kata kuncinya Apa itu? Citrus Berarti ini menyerang siapa? Ceruk-cerukan ya Tumbuhan ceruk Tanaman ceruk Berarti kalau ceruk itu Pada bukan Pada hewan bukan Bukan Ini adalah tumbuhan ya Berarti jelas Satu tidak masuk Maka kita cari aja yang ada angkanya Satu berarti tidak masuk Ya, nih Berarti A bukan pilihan ya Kemudian Yang Kedua FMD FMD itu singkatan dari apa sih? Food And M-nya itu Mood Ini merupakan Virus penyebab apa? Penyebab penyakit Menyebabkan Ya Menyebabkan Kita Tulis Penyakit Mulut dan kaki Mulut dan kaki PMK Pada siapa? Ya Pada hewan berkaki 4 Pada Hewan Maaf Berkuku genap Hewan Berkuku genap Nah Misalnya Ada kambing Domba Ya Kambing Berarti ini Kambing dan domba Merupakan apa? Hewan ya Berarti yang FMD Itu benar Dua Yang ada duanya Itu berarti benar Yang tidak ada duanya Berarti Salah ya Ini tidak ada duanya Ini tidak ada duanya Nah sekarang Antara biasa masing Kemudian kita lihat Virus yang ketiga Itu NCD NCD itu apa? NCD itu Newcastle Disasel Disasel Atau bahasa Indonesianya Bahasa lokalnya Itu adalah Tetelo Karena apa? Menyebabkan Tetelo pada Unggas Ya Unggas Jadi ungas yang Tiba-tiba Ngantuk Tiba-tiba Pucat Seperti itu Itu karena Terserang Virus NCD Berarti Unggas itu adalah Hewan Berarti kita sudah dapat ya NCD Sama tadi FMD Dua Tiga Yang ada dua Tiga nya Sekarang yang keempat Triteza Triteza itu Virus menyerang Jeruk juga Citrus Ini awalnya Namanya Citrus Triteza Virus Triteza Virus Ini menyerang pada Jeruk Citrus Sudah ada Petunjuknya Nah ini menyebabkan Apa? Daunnya Menguning Menguning Itu karena Karena virus Yang namanya Virus Triteza Yang kelima Ada virus RSV RSV itu Respiratory Respiratory Sintiol Virus Itu menyerang apa? Menyerang Paru-paru Atau Pernafasan Pada siapa? Contohnya Bisa pada Manusia Bisa Pada hewan pun Bisa Contohnya Unggas Itu bisa Sistem pernafasan Yang diserang Gejalanya adalah Sesak Nafas Yang kelima Adalah TMF TMF itu kan Tobacco Mosaic Virus Nah ini pada Tanaman Tembakau Jadi yang pada Hewan itu Apa tadi? Nomor 2 Nomor 3 Terus ini RSV Nomor 5 Jadi jawabannya adalah yang C ya 2 3 5 Kita lanjut ke soal nomor 3 Bakteri memiliki jumlah dan bentuk flagel yang beragam Berikut ini kesesuaian antara bentuk bakteri dengan namanya ditunjukkan oleh nomor titik-titik Nah sekarang kita telah Nah sekarang kita telah A11 Dari nomor 1 ini ya Kita baca tabel Nomor 1 Tidak mempunyai Tidak mempunyai flagel itu namanya apa? Atrik ya Berarti nomor 1 itu salah ya Kemudian nomor 2 Ada mempunyai flagel 2 itu di ujung 1 dan sebaliknya Ini namanya Amphitric Kemudian yang ketiga adalah Mempunyai satu flagel namanya monotric Ini benar Ini tadi nomor 2 salah Yang keempat Mempunyai apa ini? Mempunyai flagel di seluruh tubuhnya secara merata Namanya peritric Ini benar Nah yang kelima Nah mempunyai flagel banyak Tapi hanya di salah satu Ini namanya lo Votric Jadi ini salah ya Jadi jawabannya yang benar apa? 3 dan 4 Yaitu yang C Kita lanjut ke soal nomor 4 Diketahui suatu protosua X berperan sebagai bahan penggosok Y berperan sebagai petunjuk adanya minyak bumi Protosua pada huruf X dan huruf Y adalah Titik-titik A X Foraminifera Y Radiolaria Atau B X-nya Noctulucamiliaris Y Foraminifera Atau C X-nya Stentor Y Diatom Atau D X-nya Diatom Y-nya Volvox Atau E X-nya Radiolaria Dan Y-nya Foraminifera Nah sekarang kita bahas satu persatu saja Mulai dari yang pertama itu adalah Foraminifera Gunanya buat apa? Nah kita fungsi ya Kita bahas sekalian belajar Jadi Foraminifera itu gunanya untuk Cangkangnya Cangkang Yang sudah mati Foraminifera Yang sudah mati Cangkangnya tenggelam Sebagai petunjuk adanya minyak bumi Petunjuk Minyak bumi Kemudian yang kedua ini Ya Radiolaria Radiolaria Ya fungsinya untuk apa? Cangkangnya yang sudah Mati Itu cangkangnya buat apa? Cangkangnya Cangkangnya Yang dimanfaatkan Cangkangnya itu Cangkangnya Bahan penggosok Penggosok Kemudian ada Nogti Nogti luka Miliaris Singkat aja M Fungsinya untuk apa? Nogti luka Miliaris itu Fungsinya menghasilkan Cahaya Menghasilkan Cahaya Pendar Pada malam hari Di laut Nah kemudian ada Stentor ya Stentor itu Jenis Siliata Bentuknya seperti Trompet Dia itu berfungsi Untuk Pengolahan limbah Nah Pengolahan limbah Jadi limbah-limbah Yang ada di Laut sana Itu akan masuk Mulutnya yang berbentuk Stentor Berbentuk Trompet Dan disana diolah Nah sekarang yang Ada lagi Diatum Diatum itu Merupakan Vitoplankton Plankton ya Kemudian itu Menghasilkan Oksigen Nah Diatum yang sudah Mati itu Sebagai bahan Minyak bumi Kemudian yang terakhir Ada Volfox Volfox Itu Merupakan Flagellata Benung Fungsi Untuk Sumber Makanan Sumber Makanan Bagi Hewan lain Yang lebih Besar Nah Sekarang X itu Bahan Penggosok Tadi yang Bahan Penggosok Adalah Siapa Ini ya Bahan Penggosok Kita urutkan Berarti Radiolaria X nya Berarti Radiolaria Kemudian Yang Y Berperan Sebagai Petunjuk Minyak bumi Ini ya Adalah Fora Minifera Jadi Jawabannya Adalah Yang E Lanjut Kita Ke soal Nomor 5 Jamur Dikelompokkan Menjadi Tiga Divisi Berdasarkan Sepora Seksual Yang Dihasilkan Berikut Ini Hubungan Antara Jenis Jamur Dan Sepora Seksual Yang Dihasilkan Hubungan Yang Tidak Benar Adalah Kita Garis Bawahi Yang Tidak Benar Yang Mana A Auricalia Vulvasi Nama Seporanya Basidius Sepora Ini adalah Benar Kemudian B Rizobus Dolonifer Nama Seporanya Zygosepora Ini juga Benar Yang C Sakaromisa Serifisiae Sepora Namanya Asgospora Ini Benar Yang D Mucormucido Namanya Zygosepora Ini juga Benar Sedangkan Yang E Pucinia Graminis Ini Harusnya Nama Seporanya Apa Basidio Basidio Sepora Nah Ini adalah Yang Salah Jawabannya Adalah Yang E Lanjut Kita Ke soal Nomor 6 Anjing Pudel Dapat Dikawinkan Dengan Anjing Boxer Anjing Anjing Tersebut Dapat Melahirkan Anak-anak Yang Fertil Karena Anjing-anjing Tersebut Memiliki Tingkat Takson A Satu Guinness B Satu Family C Satu Spesies D Satu Ordo E Satu Kingdom Nah Untuk Seperti Ini Ada Kata Kuncinya Namanya Apa Anjing Ini Juga Anjing Kalau Namanya Sama Itu Berarti Mereka Itu Adalah Satu Sep S Ya Satu Spesies Nah Jawabannya Adalah Yang C Yang Membedakan Antara Poodle Dan Boxer Itu Adalah Namanya Varitas Varitas Jadi Hewan Yang Satu Spesies Walaupun Beda Varitas Itu Jika Dikawinkan Akan Menghasilkan Anak-anak Yang Fertil Anak-anak Yang Subur Dan Akan Membentuk Varitas Baru Seperti Itu Lanjut Kita Ke Soal Nomor 7 Ani Mengamati 5 Tumbuhan Sebagai Berikut Namanya Adalah P K R S T Kemudian Jiri-jirinya Yang P Tulang Daun Menjadi Akar Tunggang Ini Masuk Apa Tumbuhan D Kotil Yang K Terdapat Bekas Pengangkut Tidak Berbunga Ini Siapa Gimnos Sperme Tidak Berbunga Kata Kuncinya Gimnos Sperme Sperme Tumbuhan Biji terbuka Yang R Tulang Daun Sejajar Akar Serabut Ini Adalah Monokotil Kemudian Yang S Memiliki Sepora Pada Daun Siapa Ini Paku Tumbuhan Paku Yang T Tidak Bisa Dibedakan Daun Batang Dan Akar Ini Adalah Lumut Dari Hasil Pengamatan Ani Tumbuhan Monokotil Ditunjukkan Oleh Label Monokotil Tadi Yang Mana Yang Ini Yang R Jadi Jawabannya Adalah Yang C Lanjut Ke Soal Nomor 8 Seorang Siswa Mengamati Hewan Simetris Bilateral Tidak Memiliki Rangka Bersegmen Segmen Hidup Di Perairan Kedua Ujungnya Memiliki Penghisap Tau Saker Untuk Menempel Ketika Menghisap Darah Berdasarkan Pengamatan Hewan Tersebut Digolongkan Dalam Film A Moluska Moluska Itu Hewan Lunak B Pelatih Helmintes Cacing Pipi C Artoprodah Hewan Berbuku D Anelida Penghisap E Solentrata Hewan Berongga Sekarang ada Kata kuncinya Kata kuncinya Itu apa? Saker Penghisap Kemudian Menghisap Darah Siapakah Dia? Yaitu Anelida Jawabannya Yang D Contohnya Adalah Lentah Lanjut Soal Nomor 9 Kucing Dan Anjing Dimasukkan Kedalam Kelompok Karnivora Karena Titik A Memiliki Kemampuan Berlari Kencang B Memiliki Gigi Taring Yang Tajam Dan Kuat C Menyusui Anak-anaknya Setelah Melahirkan D Tubuhnya Terututup Bulu Warna Warni E Jantungnya Beruang Empat Dengan Peredaran Tertutup Ada Kata kuncinya Yaitu Karnivora Karnivora Itu kan Pemakan Daging Dia Untuk bisa Memakan Daging Memiliki Apa Gigi Taring Yang Tajam Dan Kuat Jawabannya B Lanjut Ke soal Nomor Sepuluh Perhatikan Gambar Berikut Gambar Apa Tingkat Trophic Rantai Makanan Jika Konsumen Primer Berjumlah Sedikit Dari Konsumen Sekunder Peristiwa Yang akan Terjadi Adalah Tidak Konsumen Primer Ini Konsumen Tingkat Satu Ini Misalnya Kita Dua Sekundernya Adalah Empat Seperti itu Kan Lebih Rendah Lebih Sedikit Apa Yang akan Terjadi Nah Disini Kita Amati Produsen Kalau Konsumen Sedikit Maka Produsen Meningkat Berarti Produsen Meningkat Nah Sekarang Konsumen Primernya Itu Sebagai Makanan Dari Konsumen Sekunder Itu Hanya Sedikit Ketika Berarti Apa Konsumen Sekunder Itu Yang jumlahnya Empat Suruh Makan Dua Itu Kekurangan Makanan Maka Konsumen Sekunder Akan Ber Kurang Ya Berkurang Kemudian Atau Menurun Jumlahnya Menurun Atau Berkurang Begitu Juga Dengan Konsumen Tersier Konsumen Tingkat Tiga Ini Makanannya Konsumen Sekunder Jumlahnya Berkurang Maka Konsumen Tersier Juga Berkurang Atau Menurun Populasinya Menurun Jadi Jawabannya Adalah Yang Mana A Produsen Meningkat Oke Dan Konsumen Sekunder Meningkat Ininya Salah Karena Produsen Meningkat Tapi Semuanya Turun Kemudian B Produsen Menurun Salah Ini Gak usah Dibaca Lanjutannya Yang C Produsen Meningkat Dan Konsumen Sekunder Menurun Ya Oke Ini Langsung Ketemu Jawabannya Adalah Yang C Begitu Ya Teman Teman Pembahasan Soal SKB Guru Biologi Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Klik Like Share And Subscribe Bye